Hai kelas, today I, teacher Agia, will explain to you about passive voice First, yang pertama kali yang harus kalian ketahui adalah bentuk kata kerja pasif ini Bentuk kata kerja pasif itu adalah to be ditambah kata kerja ke 3 To be ini nanti berdasarkan pensis di kalimat aktif Nah, pensis ini berdasarkan kata kerja Kata kerja ada berapa bentuknya? Ada 4, berarti kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan verb in Untuk kata kerja pertama, itu berarti yang menggunakan siapa? Ada 2 ya, simple present dengan modal Kalau simple present, berarti to be yang digunakan adalah is, am, are Kalau untuk modal, berarti to be yang digunakan adalah be Nah, kalau misalnya pensisnya di kalimat fast ten, berarti penggunakan kata kerja kedua Berarti to be yang digunakan adalah was atau were Untuk kata kerja ketiga, berarti ini pensis apa? Tensis perfect ya, berarti to be yang digunakan adalah bin Untuk working, pensis siapa yang menggunakan? Conti, continuous Berarti to be yang digunakan adalah be, bin Berarti nanti untuk mempasifkan kalimat, kata kerjanya to be tambah kata kerja ketiga To be-nya berdasarkan pensis ini Ya, di kalimat aktif Itu dia Nah, habis itu Peraturan yang kedua Dika berarti kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif Ya, untuk mempasifkan sebuah kalimat Kalimat tersebut harus lengkap ada subjek dan ada objeknya Karena subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif Begitu juga objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif Itu dia ya Nah, habis itu Mengartikannya, kata kerjanya Kalau misalnya di aktif, kita mengartikannya me Kalau di pasif, kita mengartikannya di Kalau di aktif, kita mengartikannya ber Di pasif, kita mengartikannya ter Ya, jelas sampai sini Yang penting itu yang harus diingat itu bentuk kata kerjanya Ya, bentuk kata kerja pasif itu adalah To be tambah kata kerja ketiga To be-nya berdasarkan tensis di kalimat aktif Ya Contohnya Kita kasih contoh satu dulu Misalnya, contohnya dalam bentuk simple present Aktif ya Misalnya Alex Buys Fruits In the market Nah, berarti Alex disini subjek Buys, kata kerja Ya, bentuk pertama ya Fruits of object In the market Ini hanya keterangan Ya, baru nanti kita pasifkan Berarti object di kalimat aktif akan menjadi subjek Berarti first yang kita jadikan subjeknya First Nah, ingat Nah, ingat, bentuk kata kerjanya adalah to be tambah kata kerja ketiga Kita lihat First Satu atau banyak dia ini? Banyak ya, karena belakangnya ada S Karena dia kata kerja pertama yang digunakan Karena dia kata kerja pertama yang digunakan Berarti to be-nya adalah R Ya, karena dia jama Berarti first R By Kita gantikan kata kerja ketiga Apa kata kerja ketiganya? Born Ya, by Subjek berubah jadi objek Berarti A Alex Itu ide ya Berarti bentuk aktifnya By Membeli Bentuk pasifnya berarti R Born Dibeli Sampai sini mengerti ya? Oke Sekian dulu dari teacher penjelasan tentang pasif voicenya Semoga kalian mengerti See you in the next meeting